Lain saudara, truk peti kemas menabrak papan iklan dan enam warung di Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi menyebut sopir dalam kondisi mengantuk sehingga terjadi kecelakaan. Peristiwa ini terjadi di jalan Yam Sabran, kecamatan Pontianak Timur. Truk bergerak dari arah simpang jembatan Sungai Landak menuju jalur kecamatan Ambawang. Tabrakan mengakibatkan tiang papan iklan dan warung warga hancur. Setelah kejadian, sopir dan kendaraan langsung dibawa polisi untuk diperiksa. Polisi juga melakukan tes urin kepada sopir. Sementara sopir mengaku terkejut karena menghindari kucing melintas dan kondisi rem angin yang bocor. Atas kejadian ini, pemilik truk berjanji akan memberikan ganti rugi kepada pemilik warung. Tepatnya di jalan Yam Sabran, itu sopir, hasil petrakan dan sopir, beliau mengantuk. Jadi tempat hilang konsentrasi, sehingga kendaraan lari ke kiri jalan, ataupun turun ke BRM jalan mengenai papan iklan. Setelah itu juga mengenai beberapa kanopi warung. Ada sebanyak lima warung yang terkena ataupun terdampak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.